seorang mukollid boleh mengikuti madhab selain imamnya dalam satu peristiwa tertentu nah terus beliau menghentikan taklit setelah melakukan amal itu boleh jadi misalnya saya syafi'i, syafi'i goblok misalnya saya orang syafi'i yang goblok berkeyakinan kalau syafi'i itu batal jelalah bersholat terbukti bahwa sarung saya ada teledong syafi'i berarti kan saya meyakini sholat saya tidak sah terus ketemu Mbak Idris saya tidak perlu iadah meskipun batal amal cocok ya? saya akan membahas saya akan membahas saya akan membahas saya akan membahas kamu sampai berpercaya kalau di sini ini seperti apa? saya akan menariknya kalau di sini mudah kan? gampang kan jadi taklit bakdal amal itu boleh, jadi misalnya ada legu tanah wakof yang maslahat, kadang-kadang kan ada posisi mejid yang zaman sunan siapa itu strategi tau-tau kegerus zaman disitu itu sangat gak strategi sehingga ini mati mejid ini terus keputusan masyarakat situ mejid dipindah mau gak mau, nanti kalau masyarakat cuma jangan juga yang belini orang fasek atau menjadi tempat masyarakat jangan misalnya dari mejid menjadi madrasah atau menjadi musholat atau jadi rumahnya orang soleh, pokoknya jangan keadna, kata Imam Subki boleh merubah wakof, sokor-sokor ilah a'lah, sementing jangan kemaksiat, karena mau dipertahankan sudah gak mungkin misalnya tadi, perkampungannya pindah, orang sudah gak kesitu, terus baru kayak perubahan zaman Islam trennya gak disitu lagi, itu kan rumut misalnya terpaksa seperti itu mau gak mau, kalau gak danggap ngelawan negara kan itu ribet itu kalau gak ada madlab Hanafi yang nganggap wakof itu atiatun maktub lihat di mizan kubro ya sudah, terserah nadir yang sekarang masalahnya kayak kayak apa itu kan buahnya saya tuh sampai bosan ditanya kaya-kaya kampung gitu rata-rata ya antara kaya kolot sampai kaya modern biasanya setelah semodernya bisa ngaji sebenarnya perubahan yang bisa ngaji orang pati luwes ribet ngadepi orang kotak sampai orang modern tapi enak ini masyarakat itu kalau ada orang terkenal alimu untuk dibedih itu lumayan lah ya barokaya itu kan nak takok singgah paku itu untuk pedih jadi terkenal tidak untuk tidak untuk khadu nafsi tapi untuk mempersepit konflik jadi karena hukum ya saya ulang lagi hukum itu kadang itu tidak objektif saya beri contoh ya sampai gak usah tersinggung madhab syafi'i yang mengharuskan jumatan orang 40 ya itu juga dikritik oleh Fatul Mu'in tidak usah saya Fatul Mu'in pun ngertik ngertiknya gini kalau ada orang berpikiran harus ikomatu jumat walau biduni arba ini harus diikuti bahwa kau yun pendapat itu juga kuat sebagaimana katanya imam bul kini orang yang latihan jadi kiai yang latihan dakwah syarat 40 itu aneh kamu kan hidup di pasuruan sudah kota santri coba kalau kamu hidup di daerah samin wong singgelem jumatan wong sepuluh wong sarat no patang puluh jadi agama itu juga diuji di lapangan jangan menuruti khayal ideal imam kudu matanya faksa'i wong yang jadi imam wong iku yang gelam wong iku isanya wong iku wong iku wong iku mikir coba yang nondohnya wong iku jaman yang mekah nabi duji wong kafir yang medina duji wong munafek padahal ditunggu ini sayidul khalqi itu pelajaran yang dunia ini dipimpin wong paling sempurna wong iku masalah wong iku yang mbak pimpinkan wong iku ini masalah wong iku masyarakat wong iku masalah wong iku masalah terima kasih